Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan melanjutkan ke part 8 part terakhir untuk persiapan pas ganjil matematika kelas 8 mari kita mulai aja disini perhatikan gambar berikut jadi garis tegak G tegak tulisnya dengan garis H tentukan persamaan garis H disini kita harus merubahnya ke dalam bentuk umum bentuk U aja ya biar cepet jadi Y sama dengan MX plus C nah disini diketahui bahwa nantinya itu akan ada yang namanya X X apanya yaudah berarti X satunya itu adalah 2 dan Y satunya adalah 1 gitu ya nih rumusnya apa aja yang kita perlukan kita harus mengetahui bahwa garis tegak lurus itu dengan simbol nantinya tahu dengan rumus M1 dikali M2 sama dengan min 1 nah berhubung disini G maka MG dikali MH sama dengan min 1 nah M ini apa M ini adalah gradient ya gitu ya nantinya untuk mencari pemiringannya disini kita dikasih tahu bahwa 2,1 oke kita mulai aja ya nah untuk rumus yang selanjutnya apa yang diperlukan yaudah berarti M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 nah ini adalah rumus-rumus yang akan kita pergunakan nantinya kita mulai ya jadi ditanyakan adalah persamaan garis H kita mulai jawab M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 nah Y2 nya berapa? 0 karena belum kita masukkan ya masih mulai-mulai maka disini juga 0,2 nah jadi sama dengan min 1 per min 2 ini M nya ya ini M nya maka M sama dengan 1 per 2 nah 1 per 2 ini ini adalah milik si M G nya nantinya kita akan mulai memasukkan disini nih ini yang pertama ya maka M G dikali M H itu sama dengan min 1 karena M G nya 1 per 2 dikali M H sama dengan min 1 sekarang kalau dia pindah ruas kan yang awalnya jadi 1 per 2 menjadi 2 per 1 min 1 dikali 2 per 1 nah si M H ini nantinya min 1 dikali 2 per 1 itu kan 2 ya maka M H nya sama dengan min 2 karena min 1 dikali 2 nah selanjutnya kita udah dapet nih M H nya berarti tinggal kita menggunakan rumusnya yaitu apa yang kita perlukan selanjutnya yaitu Y kurang Y 1 sama dengan M dikali X dikali X min 1 nah ini adalah rumus dari bentuk umum mencari persamaan garisnya jadi Y dikurang Y 1 nya tadi apa diketahui ya disini ya 1 sama dengan M nya berapa min 2 dikali X nya masih namanya garis masih belum diketahui X 1 nya apa X 1 nya adalah 2 ya diketahui nih ada nih jadi Y min 1 sama dengan min 2 dikali X maka min 2 X min 2 dikali min 2 maka plus 4 nah tinggal karena kita butuh bentuk umumnya seperti ini Y nya ada sendiri maka tinggal kita pindah ruaskan aja min 1 nya ke sebelah kanan jadi plus 1 gitu ya maka Y sama dengan min 2 X plus 5 udah deh jadi persamaan garis H nya persamaan garis H adalah Y sama dengan min 2 X plus 5 gitu ya caranya oke selanjutnya nomor 35 dan terakhir harga 2 kg apel dan 4 jeruk adalah Rp84.000 maka disini kita buat dulu misalnya adalah X adalah harga apel gitu ya karena kita belum ketahui dan Y adalah harga jeruknya harga jeruk nah dari kalimat pertama ini menunjukkan bahwa kita bisa membuat 2 X tambah 4 Y sama dengan Rp84.000 sedangkan kalimat yang kedua harga 3 jeruk ya 3 jeruk berarti jeruknya disini Y ya dan 4 apel maka 4 X ditambah dengan Rp42.000 nah sekarang karena kita akan ditanyakannya itu adalah ini kan diketahui ya ini diketahui ditanyakannya adalah 9 jeruk ya berarti 9 jeruk berarti 9 Y ditambah 8 X gitu ya maka berapa harganya gitu ya nah kita jawab disini kita bisa menuliskan ulang persamaan ya sama dengan Rp84.000 4 X tambah 3 Y sama dengan Rp42.000 nah sekarang kalian mau mencari nilai apa dulu nih kalau memang mencari nilai X nya gak apa-apa berarti disini dikali 2 disini dikali 1 agar apa agar si X nya itu nilainya sama koefisiennya ya maka disini 4 X plus 8 Y sama dengan Rp168.000 ya disini juga 4 X ditambah 3 Y sama dengan Rp42.000 tinggal kalian kurang akan menjadi 5 Y sama dengan 0 0 0 6 2 1 ya jadi Y sama dengan 1 2 6.000 dibagi dengan 5 jadi Y sama dengan 2 disini sisa 2 ini 5 sisa 1 sisa 2 ini ya jadi Rp25.200 oke ya kita cek lagi ya Rp25.200 kali 5 0 1 5 oke ini salah nih 2 taruh 2 iya sisa 2 2 6 5 1 10 jadi 2 ini benar ya 25 26 10 iya benar oke sip nah berarti harga 1 jeruknya itu Rp25.200 untuk 1 kg sekarang untuk mencari X nya maka kita substitusikan gitu ya substitusi Y sama dengan Rp25.200 ke persamaan yang pertama persamaan pertama itu yang ini gitu ya maka 2 X tambah 4 Y sama dengan Rp84.000 nah sekarang 2 X tambah 4 dikali Rp25.200 sama dengan Rp84.000 maka 2 X tambah gitu ya ini menjadi Rp100.000 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 ya jadi sama dengan Rp84.000 nah maka 2 X sama dengan Rp84.000 ini dikurang ya bentar ya Rp25.000 dikali Rp4.000 Rp0.000 Rp2.000 Rp8.000 Rp10.000 Rp800.000 Rp180.000 Rp2.000 maka X sama dengan berapa ini minus Rp100.000 minus Rp5.000 Terima kasih. Terima kasih. Jadi sama dengan 25.200 dikali 9, maka 0, 0, 8, 1, 4, 5, 4, 6 ya, tambah 1 lupa, 4, 18, 20, 2, jadi 200, 26.800 dikurang, ya kan karena dia minus, 8 berapa ya? Ini 84 dikali 9, 2, 3, 6, 4, 6, 7, 1200, hasilnya adalah 22, 6, 8, 100 gitu ya, terima kasih. Di sini 5, 5, 9, 1. Oke, udah deh, harganya adalah 159.600. Oke, cukup sekian pembahasannya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.